Intro Selamat datang di channel Jendela Sains Di video ini kita akan membahas Relasi dan fungsi Part yang kelima Masih tentang beberapa jenis fungsi Kita akan membahas fungsi kuadrat Fungsi suku banyak dan fungsi akar Simak terus video ini Sampai akhir Kalau di part sebelumnya kita sudah bahas 3 fungsi yaitu fungsi konstan Fungsi identitas dan fungsi linier Sekarang kita bahas 3 fungsi lagi Yaitu fungsi kuadrat Fungsi suku banyak atau polinom Dan fungsi akar Fungsi yang keempat adalah fungsi kuadrat Fungsi kuadrat Didefinisikan fx sama dengan Ax kuadrat plus bx plus c Dengan a tidak sama dengan 0 Karena kalau a sama dengan 0 Kita masukkan ke sini Kalau a nya 0 kan ini 0 semua Jadi tinggal fx sama dengan bx plus c Jadinya bukan fungsi kuadrat Tapi fungsi linier Oke Gambar grafik fungsi kuadrat Berbentuk parabola Nah Tadi kan a tidak sama dengan 0 Berarti ada 2 kemungkinan A nya positif A nya positif Atau lebih besar dari 0 Dan A nya negatif Atau lebih kecil dari 0 Jika a lebih besar dari 0 A nya positif Maka parabola nya terbuka ke atas Atau seperti huruf u Nah seperti ini ya Sedangkan jika a lebih kecil dari 0 Atau a nya negatif Maka parabola nya terbuka ke bawah Jadi seperti huruf n Seperti ini Oke Contohnya Grafik fungsi fx sama dengan Ax kuadrat min 4x plus 3 Gambar grafiknya seperti ini Cara menggambar grafik fungsi kuadrat Sudah pernah kalian pelajari di SMP Dan juga Saya sudah pernah review Di bab sistem pertidaksamaan 2 variable Nanti Kalau kalian mau melihat Bagaimana cara menggambarnya Mulai dari titik potong sumbu x Titik potong sumbu y Titik muncak Dan titik bantu Nanti link videonya saya taruh Di sebelah kanan atas ini Bisa kalian klik Oke Jadi ini gambar grafiknya ya Y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 Disini parabola nya terbuka ke atas Karena nilai a A itu kan koefisiennya x kuadrat ya 1 Kan x kuadrat artinya 1x kuadrat A nya 1 Lebih besar dari 0 Parabolanya terbuka ke atas Oke Nah dari grafik di samping Coba kita tentukan domain sama range nya Gimana Domainnya ini kan Pananya ke kiri Sama ke kanan Berarti untuk semua nilai x Memenuhi Iya kan Jadi x elemen r Atau disini Df Sama dengan x Dimana x elemen real Range nya gimana Hati-hati range nya Ini kan semakin kiri semakin atas Ini semakin kanan juga semakin atas Artinya disini Nilai y paling rendah itu min 1 Gak mungkin kurang dari min 1 Karena tidak dilalui oleh kurva Gak ada y nya yang min 2 min 3 Dan seterusnya Paling rendah ini kan Ini kan kita kenal dengan titik balik minimum Jadi nilai minimumnya itu min 1 Gak mungkin kurang dari min 1 Ngerti ya Jadi disini kita tulis range nya bukan y elemen r Tapi Rf sama dengan Y dimana Y lebih besar sama dengan min 1 Koma y elemen r Ada sama dengannya Karena min 1 ikut Ini kan tetap dilalu ya Cuma gak pernah kurang dari min 1 Jadi y dimana Y lebih besar sama dengan min 1 Koma y elemen r Oke Min 1 ini apa namanya Kalau kalian masih ingat Min 1 ini kan Y nya titik puncak ya Jadi kalau kalian tarik ke atas Ini 2 ini berarti kan xp Xp nya 2 Terus ke kiri Berarti ini kan yp Yp nya min 1 Iya kan Berarti disini bisa kita tulis Secara umum Kalau para bolanya terbuka ke atas Atau bisa kita tulis Kalau a lebih besar dari 0 Maka Range fungsinya itu Adalah Y Dimana y ini selalu lebih besar Sama dengan yp Y elemen r Oke Sekarang kita ke Contoh yang kedua Grafik fungsi Gx sama dengan 2 min x kwadrat Gambarnya seperti ini Karena disini Koefisien x kwadrat A nya ini Min 1 Lebih kecil dari 0 Atau negatif Maka para bolanya Terbuka ke bawah Seperti ini Dari grafik disamping Gimana domainnya Ini kan ke kiri terus Ini ke kanan terus Berarti ya DG Disini kan G ya Soalnya Gx ya DG adalah x dimana x elemen real Range nya gimana RG Disini para bolanya Terbuka ke bawah Jadi kan ke kiri ini Turun terus Ke kanan juga turun terus Artinya disini Maksimum Y nya itu 2 Gak mungkin lebih dari 2 Jadi disini RG adalah Y dimana Y lebih kecil Sama dengan 2 Y elemen real Atau secara umum Kalau misalkan Para bolanya ini Terbuka Ke bawah A nya ini Lebih kecil dari 0 Maka nilai range Fungsinya adalah Y dimana Y lebih kecil Sama dengan YP Sekarang lebih kecil Sama dengan YP Karena XB, YP disini Adalah titik balik Maksimum Ya jadi Y lebih kecil Sama dengan YP Y elemen real Jadi kesimpulannya Seperti itu Kita ke fungsi Berikutnya Yaitu fungsi Suku banyak Atau polinom Fungsi suku banyak Merupakan fungsi Yang variable X nya Berderajat Lebih dari 2 Jadi gini Tadi kan fungsi Kuadrat itu X nya berderajat 2 Ada X kuadratnya Kalau fungsi linier Itu X nya berderajat 1 Kan NX plus C Kalau fungsi konstan Itu berderajat 0 Karena cuman Konstan aja Gak ada X nya Kalau fungsi suku banyak Atau polinom Itu variable X Atau pangkat tertinggi Dari X itu Lebih dari 2 Bisa X pangkat 3 Bisa X pangkat 4 Dan seterusnya Ngerti ya Contohnya Grafik fungsi FX sama dengan X pangkat 3 Min 2 X kuadrat Plus X min 2 Disini ada X pangkat 3 Lebih dari 2 Derajatnya 3 ini Lebih dari 2 Gambar grafiknya Seperti ini Mungkin kalian bertanya Dari mana Gimana cara Gambar grafik ini Ini tidak akan Kita pelajari Di bab ini Jadi disini Langsung diketahui grafiknya Kita hanya menentukan Domain sama range nya Dari grafik ini Gimana domain sama range nya Ngerti ya Kalau untuk menggambar grafik Fungsi suku banyak Atau polinom Itu baru akan Dipelajari Nanti Di kelas 11 Oke Nah Kita coba lihat ini Ini grafiknya Seperti ini Domain sama range nya Gimana Dari grafik di samping Domain ini kan Terus ke kiri Ini Juga terus ke kanan Artinya ya Semua x elemen real Memenuhi Masuk dalam domain Jadi df Sama dengan x Dimana x elemen real Lalu disini Ini kan ke atas Sama ke bawah Juga termasuk semuanya Berarti rf nya juga Rf sama dengan Y dimana Y elemen real Oke Berikutnya Kita ke fungsi akar Dari namanya Fungsi akar Ya merupakan fungsi Yang mengandung Bentuk akar Contohnya Grafik fungsi fx Sama dengan akar x Gambar grafiknya Seperti ini Jadi ini Gak ada panah ya Panahnya cuman ke kanan aja Ke kiri ini Stopnya di 0,0 Ini adalah grafik Y sama dengan akar x Oke Dari grafik di atas Gimana domainnya Apakah x elemen real Tidak seperti Fungsi-fungsi sebelumnya Disini domainnya Cuman mulai 0 ke kanan Ya kan Gak ada min 1 Ini kan stop disini Artinya DF adalah x Dimana x lebih besar Sama dengan 0 0 masih ikut ya Tapi kalau negatif Kurang dari 0 Gak termasuk X elemen real Kenapa kok gini Ya kita Kembali ke akar Apakah Di dalam akar ini Bisa bilangan negatif Akar min 1 Imaginer kan Gak termasuk bilangan real Gak nyata Gak bisa Akar itu kan Gak boleh negatif Minimal 0 Positif boleh Makanya disini Grafiknya cuman ada X nya mulai 0 Ke kanan Paham ya Range nya gimana Range nya juga sama ini Cuman mulai dari 0 Ke atas Karena kan hasil akar Gak mungkin negatif Ngerti ya Jadi range nya juga sama RF adalah Y Dimana Y Lebih besar sama dengan 0 Y elemen real Oke Kita ke contoh yang kedua Grafik fungsi GX sama dengan akar 2X min 4 Kalau digambar Grafiknya seperti ini Oke Disini Kalau kalian lihat Ini kan Yang ke kanan ini terus ya Tapi yang ke kiri ini Berhenti di Titik 2,0 Kenapa kok 2,0 Nanti Saya akan jelaskan ya Tapi disini kita tentukan Domain sama range nya Terlebih dahulu Dari grafik di atas Domain nya gimana Domain nya cuman 2 ke kanan 1 1,5 Atau bahkan 1,9 pun gak ada Cuman mulai dari 2 ke kanan Berarti DG Adalah X Dimana X lebih besar Sama dengan 2 X elemen real Oke Kalau range nya Ya sama seperti yang ini tadi Ini kan selalu berada Di atas sumbu X Minimal pas di sumbu X ini Di 2,0 Ya berarti RG nya Y dimana Y lebih besar Sama dengan 0 Y elemen real Nah sekarang saya jelaskan Kenapa kok domain nya ini Lebih besar Sama dengan 2 Kita kembali Ke definisi akar Intinya Bentuk akar itu Angka atau ekspresi aljabar Atau apapun Pokoknya yang di dalam akar Itu Gak boleh negatif Jadi harus lebih besar Sama dengan 0 Jadi disini Bisa kita tulis 2 X min 4 ini Harus lebih besar Sama dengan 0 Berarti 2 X Lebih besar Sama dengan 4 X lebih besar Sama dengan 2 Makanya domain nya Seperti ini Ya Ini mengingatkan kita Waktu di pertidaksamaan akar Kan ada syarat Seperti ini Yang di dalam akar Lebih besar Sama dengan 0 Karena akar Gak mungkin negatif Minimal itu 0 Paham ya Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya